Intro Orus Lawesi Tenggara Ali Mazzi menyebut 49 warga negara Cina yang tiba pada minggu malam tidak memiliki visa kerja hanya menggunakan visa kunjungan berlaku 60 hari Bandara Halo Leo 49 warga negara Cina yang tiba di Bandara Halo Leo Konawe Selatan pada minggu malam hanya memiliki visa kunjungan bukan visa kerja Berbekal visa kunjungan ini mereka akan berada di kawasan smelter Virtu Dragon Nikel Industri kecamatan Morosi Kabupaten Konawe untuk uji coba kerja atau magang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah berupaya melakukan pemantauan dan karantina terhadap 49 TKA Cina di sekitar kawasan smelter Virtu Dragon Nikel Industri Jadi kalau izin dari informasi yang kami dengar dan terima dari Kementerian Lokoman bahkan provinsi mereka mengantungi izin visa kerja bukan visa kunjungan jadi kunjungan ini bisa kunjungan kerja bisa kunjungan para wisata dan usianya 60 hari informasi kantor Kemenkumham wilayah Sulawesi Tenggara para WNA asal Cina tersebut merupakan TKA baru yang masuk ke Indonesia melalui jalur udara dari Cina, Thailand, Jakarta dan tiba dikendari pada minggu 15 Maret lalu dari kendari Mutarudin Enews memberitakan